Pendekar Pedang Sakti Jilid 24 Sekalipun tenaga dalam Bue San Bin telah lenyap, tapi kepandainya masih tetap ada padanya, maka dengan suara keras sekali dia berteriak, Hiong Ji Ye, gunakan jurus Bue Ciam Sian Cun Bunga Bue Muncul mendahului musim semi, untuk menggempur bagian bawah musuh. Maksud Bue San Bin adalah sambil menyerang sambil menjaga diri, tapi matanya mendadak menjadi kabur, karena Lee Siaw Hiong dengan segera telah berhasil dapat meloloskan dirinya dari ancaman kedua lengan baju Bue Heng Seng, malah di samping itu, dia pun sudah berhasil dapat berkelit dan sekilas berada di belakangnya Bue Heng Seng. Sekali ini bukan saja Bue San Bin, tapi sebaliknya Bue Heng Seng pun menjadi sangat terperanjat sekali. Yang membuat heran dan terkejut Bue E San Bin adalah jurus yang dipakai oleh Lee Siaw Hiong ini bukanlah pelajaran yang telah diberikannya, tapi kehebatannya sungguh sangat luar biasa sekali. Sebaliknya yang membuat heran Bue Heng Seng adalah dalam waktu yang singat dan berbahaya itu, ternyata pemuda kita telah dapat meloloskan dirinya secara begitu licirin sekali, sedangkan ilmu itu pun agaknya mirip dengan apa yang dimiliki oleh pemilik pulau Siaw Chiap Tu, yaitu Hui Tai Su, yang jurusnya ini disebut Kit Mopo Hoa tapi dia masih merasa sangsi dan dengan segera berteriak, coba kau ulangkan jurus tersebut satu kali lagi. Tanda seru. Dalam pada itu, dia pun lantas menyerang kembali dengan gerak yang lebih seru, dan begitu sebelah tangannya berkelebat, lantas tampak bayangan kepalan yang besar melindunginya. Sekalipun pada saat ini tenaga dalam Li Siaw Hiong sudah maju sedemikian pesatnya, tapi serangan sekali ini yang dilancarkan oleh Bue Heng Seng adalah dengan tenaga delapan bagian, hingga tidak terasa lagi Li Siaw Hiong merasa terkejut sekali, lantas dia pun menangkis dengan tangannya yang separuh melingkar dengan menggunakan jurus Bue Tau Kye Hiong, Bunga Bue memancarkan baunya yang harum semerbak, sambil kakinya pun lantas digeser dengan pesat sekali. Justru pada saat itu, sekonyong-konyong terdengar suatu teriakan yang aneh, dan bersamaan dengan itu, sesosok bayangan putih dari tempat yang datar melompat ke atas dan bila dilihat dari jauh tampak dengan jelas bahwa orang yang berbaju putih itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali. Pergerakan kaki orang itu bukan main pesatnya, demikian juga dengan gerak tubuhnya, hingga dari kejauhan tampak seperti seekor kupu-kupu putih saja yang terbang mendatangi. Bue Heng Seng, Li Siaw Hiong dan Bue E San Bin tidak terasa lagi merasa tertarik sekali dengan serentak. Waktu orang itu sudah datang dekat, sekonyong-konyong orang itu tertawa terkekeh-kekeh, tapi suara tertawanya sangat menyeramkan bagaikan bunyi burung kokok beluk yang sangat menusuk pendengaran orang. Li Siaw Hiong lalu memandang pada orang itu, yang ternyata diketiaknya mengempit dua orang yang agaknya telah pingsan, hingga diam-diam dia puji orang itu yang sekalipun membawa dua orang, tapi masih tetap dapat berlari begitu pesat, suatu tanda bahwa kepandayan meringankan tubuh semacam orang ini sungguh sukar dicari tandingannya. Orang itu secara tiba-tiba lalu menahan suara tertawanya dan berkata dengan suara yang sangat nyaring, bukek tuju, kenalkah heng kau akan daku suaranya jauh lebih tidak enak terdengarnya daripada suara tertawanya tadi. Bu Heng Seng lalu melirik kepadanya, hingga sekilas hatinya tiba-tiba teringat akan seseorang yang pernah dijumpainya sekali, yaitu kepala perampok dari laut Tong Hei Giok Hutmo namanya. Dengan lantas dia teringat bahwa tempo hari kapalnya telah ditenggelamkan oleh anak buahnya orang ini, hingga dalam hati dia merasa terkejut juga, tapi di mukanya dia tidak memperhatikan tanda-tanda dari perasaan di jari terhadapnya, tapi sesudah mengeluarkan suara jenglekannya dari lobang hidung dengan suara yang sangat dingin. Dia berkata, Giok Hutmo, orang-orang sebawahanmu Kera, turun tangannya itu sungguh hebat sekali. Aku mengira setelah kau persatukan anak buahmu, kekuatanmu akan bertambah berlipat ganda, tapi kenyataannya adalah nihil belaka, malahan ketiga kapalmu itu semua telah kukirim ke dasar laut untuk menemui istana Heliongong. Dia kira setelah mendengar perkataannya itu, Giok Hutmo akan merasa sangat terkejut, tapi kenyataannya Giok Hutmo telah menyambut dengan jengekan itu sambil tersenyum dan menganggukan kepalanya, seakan-akan siang-siang dia pun sudah mengetahuinya, dan setelah orang selesai berkata-kata, barulah dia menjawab dengan tenang, justru karena aku sangat memandang tinggi kepandayanmu, maka barulah hari ini aku datang ke sini untuk memohon sesuatu darimu. Dalam hati diam-diam Bu Heng Seng berkata, kau yang telah mengirim orang mencelakaiku, aku pun masih belum mencarimu untuk membuat perhitungan, tapi sekarang lagi-lagi kau datang mencariku, aku ingin lihat sebenarnya apalagi yang hendak dimainkannya. Kemudian Giok Hutmo melanjutkan perkataannya, kau pun sudah harus tahu, kami yang mencari sesuatu nasi, yang paling penting adalah tempat berusaha. Dahulu kapal-kapal yang datang selalu melewati daerah kami, yaitu Kepulauan Sipsi Kuntul, tapi belakangan ini mereka telah menemui jalan pelayaran yang baru, sehingga untuk tidak membuat saudara-saudara kami mati kelaparan, maka aku datang ke sini untuk memohon sesuatu kepadamu. Bu Heng Seng semakin lama semakin tidak enak mendengar perkataan orang ini, hingga tidak terasa lagi dia menjadi marah dan dengan suara yang dingin lalu berkata, bukankah kau bermaksud untuk mendaulat tempat tinggalku? Giok Hutmo lalu tertawa getir dan menjawab, tidak berani, tidak berani, aku hanya ingin supaya kau memberi kesempatan kepada saudara-saudara kami sekalian untuk mencari sesuatu nasi saja. Dengan perkataannya itu, bukankah dengan terang-terangan berarti bahwa dia membenarkan perkataan orang? Bu Heng Seng terpaksa menahan amarahnya dan tertawa getir, tapi suaranya semakin lama semakin tinggi saja. Giok Hutmo lalu melanjutkan perkataannya, kami di pulau Sipsi Kuntut telah mengatur sesuatu di kepulauan kecil itu, segala persiapannya tidak lain semuanya sama seperti di pulaumu, maka aku mengharap agar supaya Kas dipindah saja ke situ. Suara tertawanya Bu Heng Seng belum lagi lenyap, ketika mukanya telah berubah demikian rupa dan tidak lagi melayani Giok Hutmo, seakan-akan dia tidak memandang sebelah metu, terhadap kepala perampok dari laut timur itu. Giok Hutmo yang melihat orang tidak melayani pula kepadanya, dengan tertawa getir lalu berkata, Bu Heng Seng, cobalah kau lihat, barang apakah yang aku bawa ini? Tanda tanya. Bu Heng Seng ketika menolehkan kepalanya memandang, dia lihat dari bawah kempitan ketiaknya tampak muka dua orang yang telah membuatnya terkejut, bukan buatan. Sementara Li Xiao Hiong yang juga turut memperhatikan lebih cermat, dia pun hampir saja mengeluarkan suara teriakan tertahan, karena ternyata orang-orang yang pingsan itu adalah orang-orang yang diduganya sudah mati terkubur di dasar lautan, yaitu Bu Chit Mio dan Cheng Jai Bu dan anaknya. Bu Heng Seng belum lagi lenyap suara teriakannya, ketika badannya melesat maju untuk merampas kedua orang itu dari kempitan Giok Hutmo, orang luar biasa itu yang melayang di tengah udara dengan amat gesitnya. Tangan kirinya dengan jurus kuitong banbat, geledek menggetarkan seluruh benda, hendak mencoba merampas istri dan anak darah kesayangannya dari dalam tangan musuhnya itu. Li Xiao Hiong yang menyaksikan serangan yang sangat luar biasa ini, di dalam hatinya ia sangat memuji atas kepandayan orang ini, tapi entahlah kira bagaimana Giok Hutmo hendak melayaninya. Siapa tahu baru saja dia melancarkan serangannya ini, Bu Heng Seng harus berteriak dengan hati terkesiap dan buru-buru menahan serangannya, karena demi dilihatnya dengan teliti, nadi istri serta anak darahnya dicengkeram demikian rupa oleh Giok Hutmo, sehingga ia percaya, bila serangannya itu dilanjutkan, maka orang yang pertama-tama akan menjadi korban adalah istri dan anaknya sendiri, yang akan mati di bawah ancaman Giok Hutmo Seng Keji ini, maka dari itu, buru-buru dia melompat mundur dengan hati yang berdebar-debar. Setelah menyaksikan gerak-gerik orang itu, Giok Hutmo pun tidak mengancam pula pada istri dan anak darahnya Bu Heng Seng, hanya melompat pada jarak yang terpisah beberapa tombak jauhnya, Bu E. San Bin dan Li Xiao Hiong yang memang pernah mendengar nama Giok Hutmo, ketika melihat ilmu meringankan tubuh orang itu yang begitu sempurna, hati mereka pun sangat memuji atas kemampuan orang itu, tapi perasaan Li Xiao Hiong pada saat itu tidak lepas dari Cheng Jie yang sedang pingsan dalam tangan kepala perampok itu. Dalam hati Bu Heng Seng yang bingung bukan kepalang, tapi diam-diam ia pun merasa girang juga, setelah mengetahui bahwa istri dan anak darahnya tidak mati terkubur di dasar lautan. Selanjutnya karena dia tak berani sembarangan bergerak, maka suasana di situ pun menjadi sunyi sekali. Keadaan hawa udara ketika itu sangat luar biasa dinginnya, tapi yang paling aneh Giok Hutmo yang hanya memakai pakaian compang-camping saja tampaknya tidak merasakan hawa dingin itu, dan hal ini rupanya ia telah dapat bertahan karena penyaluran tenaga dalamnya yang hangat di sekujur badannya. Bu Kek Tsu Tsu yang melihatnya menjadi merah matanya, tapi tak berani sembarangan bergerak, apalagi waktu pandangannya jatuh ke atas badan istri dan anaknya, dia pun bertambah gugup saja, tapi tak berdaya untuk menolong mereka. Giok Hutmo dengan sikap dingin memandang kepadanya, walaupun dia selalu siap sedia. Tak kalah lama juga dia tidak mendengar jawabannya Bu Heng Seng, segera juga dia berkata, hal ini telah kuterangkan cukup jelas, asal saja kau menganggukan kepalamu satu kali, maka kedua orang ini akan ku bebaskan. Bu Heng Seng yang pikirannya sedang kacau, seakan-akan tidak mendengar perkataan orang itu, lagi pula walaupun bagaimana dia pandainya juga, pada saat itu benar-benar dia tidak berdaya sama sekali, hingga tanpa terasa sekujur badannya telah mengeluarkan keringat dingin, berhubung tidak mengetahui tindakan apa yang harus diambil selanjutnya. Kemudian Bu Heng Seng terdengar berteriak, Jahanam! Tanda seru! Sesungguhnya engkau mampus ketika tangannya bergerak, cabang pohon buwe yang dicekalnya itu dengan cepat meluncur ke tubuh lawannya. Giok Hutmo segera menggeser badannya dengan tidak kalah cepatnya, hingga sebentar saja dia pun telah berhasil memutar kedudukannya 360 derajat, dan tak kalah dia kembali pada kedudukannya semula, cabang. Pohon itu meluncur ke tempat kosong tidak berhasil mengenai tubuhnya. Tapi Bu E San Bin yang duduk di atas tanah, waktu melihat serangan yang dilangsungkan oleh Bu Heng Seng ini tampak sedikit berlainan daripada biasa, tidak terasa lagi dia mengeluarkan suara, Ih! Giok Hutmo tertawa bergelak-gelak sambil kemudian berkata, Bu Heng Seng yang namanya sudah terkenal sekali, mengapa harus mengeluarkan kepandayan semacam demikian? Dan sabetan cabang pohon ini apakah hendak diartikan bahwa kasuka atau tidak? Perkataan meluluskan belum lagi keluar dari mulutnya, ketika dugaan Bu E San Bin benar saja telah terbukti, yaitu cabang pohon yang gagal mengenai sasarannya tadi, kini mendadak berbalik kembali dan mengancam punggung lawannya. Tapi Giok Hutmo segera mengetahui, bahwa punggungnya tengah diancam oleh serangan musuh, maka dengan lantas badannya diputarkan dengan cepat dan lekas menangkis cabang pohon itu sedemikian kerasnya, sehingga cabang pohon itu terpental dan menancap dalam sekali pada sebuah pohon yang tumbuh di dekatnya. Selagi Bu E San Bin dan Li Xiaohong memuji atas serangan yang dilancarkan oleh Bu Heng Seng dan ketangkasan Giok Hutmo menghindarkan diri daripada serangan itu, Bu Heng Seng dengan cepat sekali telah menubruk ke arah isteri dan anaknya untuk ditolongnya. Kepandayan yang dikeluarkan oleh Bu Heng Seng ini adalah kepandayan yang setinggi-tingginya yang pernah dimilikinya, hingga kecepatannya tidak ada tandingannya, sedangkan badannya pun ringan luar biasa. Hal mana telah membuat Giok Hutmo bagaikan tersadar setelah kena tertipu oleh lawannya, hingga dengan cepat diakluarkan jurus Bu E Hang Leong Kiong, dengan punggung menutup lubang guanaga, badannya segera diputarkan, tapi tangan Bu Heng Seng terpisah dengan leher baju Bio Cityo belum sampai satu di menjauhnya. Giok Hutmo berteriak saking gugupnya, kemudian mengangkat lengan bajunya yang sebelah kanan untuk menyerang Bu Heng Seng dengan sekuat tenaga dalam yang dimilikinya Bu Heng Seng. Sekalipun kepalanya sangat pusing demi memikirkan cara bagaimana untuk menolong istri serta anak darahnya, tapi pengalaman memberitahukan kepadanya, bahwa asal saja kulitnya tersentuh oleh tangannya Giok Hutmo, tidak peduli betapapun kuatnya serta tingginya kepandayan silat orang itu, maka kulit orang yang tersentuh itu segera menderita keracunan hebat sekali. Dalam waktu sekejapan mati saja. Jari-jari Bu Heng Seng hampir menyentuh baju istrinya, tapi dengan sangat terpaksa tangan itu telah dipakainya untuk menangkis serangan lawannya. Sekonyong-konyong terdengar suara peletak yang nyaring sekali, sekalipun tenaga Bu Heng Seng yang dikeluarkannya tidak sepenuhnya, tapi tangkisan itu telah dirasakan oleh Giok Hutmo sangat hebat sekali, sehingga pundaknya yang tergoncang itu dirasakannya meluang sangat hebat sekali. Hanya akhirnya, Bu Heng Seng tidak berhasil dapat menolong istrinya. Tapi Bu Heng Seng yang tidak lekas putus asa, dengan sebelah tangan ia menangkis serangan lawannya, sedangkan dengan sebelah tangannya lagi ia tetap berdaya untuk mencekal baju istrinya. Tiba-tiba terdengarlah Giok Hutmo tertawa dingin, lengan bajunya lalu disingsingkan, dari mana kemudian keluar semacam hawa yang berbau sangat tidak enak. Hal mana, telah membuat Bu Heng Seng merasa sangat terperanjat, lebih-lebih karena dia mengingat bahwa Giok Hutmo itu adalah salah seorang ahli racun yang terkemuka, hingga tentunya barang yang dikeluarkan berupa asap itu mengandung racun yang sangat berbisa sekali, maka dia pun tidak lagi berdaya untuk menjamret baju istrinya, hanya buru-buru melompat mundur, dan berbareng dengan itu, ia pun segera menahan napasnya. Li Xiao Hiong yang menyaksikan Giok Hutmo telah mengeluarkan semacam uap, hatinya merasa tidak tenteram sekali, maka buru-buru dia memeluk tubuh Bu E San Bin sambil diajak berlompat mundur, kepalanya dirasakannya agak pusing, ketika Bu Heng Seng dengan sekonyong-konyong terdengar berseru, lekas mundur berbareng dengan itu, dia pun segera menjamret Bu E San Bin sambil diajak mundur dengan cepat sekali. Li Xiao Hiong merasakan kepalanya agak pusing, maka buru-buru dia pun mengeluarkan pelajaran Meng Pu Hiongnya, untuk melompat dan menyingkir sejauh mungkin. Kepandaian ilmu meringankan tubuh Xiao Hiong kini bukan buatan hebatnya, karena dengan sekali lompat saja dia sudah berhasil melompat sehingga 7 atau 8 tombak jauhnya, tapi baru saja kakinya menginjak tanah, dia merasakan dari samping badannya menyambar angin keras, dan yang ternyata bukan lain daripada Bu Heng Seng yang mengempit Bu E San Bin yang melewati di samping badannya. Li Xiao Hiong merasa sangat kagum sekali, tapi waktu dia menoleh kembali kepada Giyok Hutmo, lagi-lagi dia merasa sangat terkejut. Ternyata dalam waktu sekejap metu saja, Giyok Hutmo telah mengitari satu tempat sejauh satu tombak, kemudian diakibaskan lengan bajunya dari mana jatuh. Berhamburan semacam bubuk halus, yang dalam waktu sangat pendek telah membuat salju yang putih meletak dan terserak di tanah berubah warnanya. Giyok Hutmo sendiri setelah menyebarkan racunnya ini di sekelilingnya, lalu memasukkan pil ke dalam mulut istri dan anak darah Bu Heng Seng, karena tanpa menelan pil itu, maka tiada seorang pun dapat hidup karena serangan racunnya yang mahadasyat itu. Tidak antara lama salju dalam lingkungan sejauh setombak, yang telah disebarkan bubuk racun oleh Giyok Hutmo tadi telah berubah warnanya menjadi abu-abu, Giyok Hutmo sendiri beserta dua orang tawanannya yang berada dalam lingkungan daerah tersebut. Semakin lama tampak berwarna semakin hitam gelap, sedangkan salju yang jatuh dalam lingkungan itu, dalam waktu sekejap saja telah menjadi lumer dan menjadi air. Bu Heng Seng setelah mengenali bahaya dan dikalahkan musuh pada kali ini karena kurang hati-hati, sekarang hatinya sudah tenang kembali, maka sambil melirikan matanya dia telah mengasah otak kera bagaimana untuk menolong istri serta anak darahnya. Sekonyong-konyong Bwe San Bin berkata dengan suara yang perlahan sekali, Lohu kenal racun yang disebarkannya itu. Itulah racun yang bernama Tunghut Tuan Hunsi, menembus tulang mencabut nyawa, dalam daerah lingkungan yang dibuatnya itu, dalam waktu tiga jam segala manusia maupun binatang, tidak peduli betapapun tebalnya kau memakai sepatu, bila sampai terkena racun tersehut, jiwamu lantas akan melayang menghadap Giamelo Oong, Raja Akhirat. Menurut kata orang, racun ini sukar sekali dibuatnya, sedangkan orang yang dapat mengolahnya sudah lenyap atau mati. Tapi, mengapakah Giyok Hutma masih dapat membuat racun ini? Li Xiao Hiong yang menaruh dendam terhadap Bu Heng Seng serta istrinya, semulanya tidak menaruh perhatian apa-apa, tapi karena di antara dua orang yang ditawan Giyok Hutma itu kedapatan Ceng Jie Sianak Dara yang dicintainya, tiba-tiba hatinya menjadi sangat gugup dan tak tahu bagaimana untuk menolongnya selanjutnya. Maka ketika mendengar penjelasan Bu E. Siok Sioknya, tiba-tiba hatinya tergerak, kemudian dengan mengeluarkan siulan panjang sekonyong-konyong dia melompat, badannya laksana seekor burung besar yang melayang masuk ke dalam daerah lingkungan Giyok Hutma, di mana ia telah menyerang batok kepala Giyok Hutma dengan pedang di tangan kanannya. Kepala perompak dari lautan timur itu yang melihat bayangan pemuda kita mendatangi kejurusannya, hatinya terkejut bukan main dan dengan cepat dia menangkis dengan kedua lengan bajunya. Dengan sebelah lengan bajunya ia menyerang dada pemuda kita, sedangkan dengan lengan bajunya yang lainnya ia berdaya untuk melilit pedang pemuda yang ditabaskan ke arah batok kepalanya itu. Diam-diam Li Xiaohong mengeluarkan suara jengekan dari lubang hidungnya. Sambil menghempos semangatnya, dia lalu menyerang lawannya dengan laku yang ganas sekali dengan jurus Bwee Chiam Sin Chim yang menjadi salah satu jurus dari ilmu pedang Kiyo Chiai Chiam Se. Giyok Hutma menyaksikan bahwa serangan pedang pemuda ini berada di luar dugaannya, tapi dengan mengandal pada tenaganya yang kuat, dia berusaha untuk menangkis serangan itu. Tapi meski menerima tangkisan yang sedemikian hebatnya itu tidak urung Li Xiaohong menerjang dengan hati mantap. Pedang yang menyamber Kiyan kemari dengan amat dasyatnya, tidak henti-hentinya mengancam lawannya sehingga lawan itu terdesak mundur. Dan dengan melupakan segala bahaya, ia menyerbu ke daerah lingkungan Giyok Hutma untuk membebaskan orang-orang yang menjadi tawanan musuh itu. Tapi siapa tahu, tenaga dalam Giyok Hutma cukup tangguh, hingga waktu pedangnya Li Xiaohong menusuk dan kena ditangkis oleh lengan bajunya, dia rasakan sesuatu yang tidak beres, karena dengan segera Giyok Hutma telah menahan lengan bajunya dan melawan dengan tenaga lemas, tapi sesudah itu dengan lekas pula dia buat lengan bajunya menjadi lurus dan keras, disabatkan pada si pemuda, hingga Xiaohong yang menampak kejadian tersebut, tentu saja menjadi sibuk bukan buatan. Dikatakan lambat tapi kejadiannya sangat pesat sekali, sewaktu Li Xiaohong tidak berhasil memukul mundur pada Giyok Hutma, kakinya yang hendak jatuh di bumi hampir saja menyentuh garis lingkaran yang dibuat oleh lawannya itu, hingga dalam kegugupannya, dengan laku yang dekat sekali Xiaohong sekonyong-konyong mengulurkan tangan kirinya untuk menotok Matu Giyok Hutma. Kepala perampok itu yang melihat serangan totokan pemuda itu sukar ditangkis, terpaksa dengan hati mendongkol ia berlompat mundur setengah langkah. Sementara Li Xiaohong dengan menggunakan kesempatan itu, segera masuk ke dalam kalangan yang dibuat oleh lawannya itu. Kemudian dengan mengerahkan tenaga sepenuhnya, dia pun melompat keluar pula dari kalangan yang terlingkungi oleh daerah racun itu. Giyok Hutma sekalipun sangat terperanjat menyaksikan ilmu meringankan tubuh Li Xiaohong, tapi di sudut bibirnya tersungging sebuah senyuman iblis. Kecuali Cip Biaw Sin Kun yang kini sudah lenyap ke pandayanya, Li Xiaohong dan Bu Hengseng adalah orang-orang gagah sejagat pada saat itu, tapi Giyok Hutma adalah seorang ahli racun, dalam lapangan mana sudah barang tentu kedua orang itu merasa tidak berdaya. Begitulah ketiga orang itu berdiam diri memikirkan daya untuk memecahkan soal rumit yang sedang mereka hadapi, lebih-lebih bagi Bu Hengseng sendiri, karena bila lawannya tidak menggunakan racun, dia percaya dan yakin, dalam seratus atau dua ratus jurus saja dia pasti akan dapat mengambil jiwa Giyok Hutma, tapi kini karena istri dan anak darahnya telah pingsan terlampau lama karena kena racun, maka membuat hati Bu Hengseng berpikir semakin keras. Salju masih saja terus turun dengan sesukanya, ketika dengan sekonyong-konyong dari tempat yang jauh terdengar berkumandang suara tertawanya seorang edan. Di bawah salju yang turun dengan lebatnya ini, dengan tiba-tiba saja terlihat mendatangi seseorang tua yang berjalan dengan tersaruk-saruk, rambutnya tidak keruan macam dan mukanya sangat kotor sekali, sedangkan pakaiannya yang sudah sangat dekil hampir tidak diketahui pula warna apa pada asal mulanya, tapi bila diperhatikan dengan cermat, maka tampaklah bahwa baju ini semulanya terbuat daripada bahan sutra. Orang tua ini sambil jalan sambil menengadahkan kepalanya dan tertawa kegila-gilaan, sudah itu lalu terdengar dia bersenandung, orang tua yang gemar mancing tertawa bergelak-gelak, dengan kedinginan dia berjalan pulang, kira bagaimanakah dapat mengail seorang diri di tepi di sungan yang dingin itu setelah itu dia tertawa pula bergelak-gelak, hahaha, sungguh lucu, sungguh lucu, hahaha, begitulah suara yang telah dikeluarkannya. Pada saat itu lagi-lagi dia berjalan maju beberapa langkah dengan sempoyongan, kemudian dan melihat ke langit, agaknya dia menyadari bahwa hari telah menjelang malam. Kemudian, entah apa sebabnya, tiba-tiba saja dia menangis terisak-isak. Suara menangisnya itu tinggi rendahnya mengikuti tiupannya angin yang berhembus pada saat itu, tampaknya dia menangis demikian sedihnya. Lalu berjalan lagi beberapa langkah, dengan masih terus menangis. Dengan sikap acuh-ta'acuh dia pun melangkah dua tindak lagi, sekonyong-konyong dia mengeluarkan suara ih, lalu dia berhenti di muka sebatang pohon besar. Tampak orang itu tengah tercengang agaknya, dan di situ ia berdiri terpekur bagaikan orang yang sedang berpikir. Perlahan-lahan tampaknya terpikir sesuatu, yaitu tempat ini, lembah ini, pohon ini, dan masih banyak lagi barang-barang yang membawa ingatannya kembali. Padahal yang dulu-dulu, benar, agaknya waktu dia masih kecil dia suka sekali bermain-main di sini, dan pohon buwe ini adalah tangannya sendiri yang telah menanamnya. Tampaknya dia mulai mengingat-ingat segala galanya, dan dengan laku seperti orang kemasukan setan dia segera tubruk pohon buwe besar ini. Di waktu dia menanamnya, pohon ini masih kecil, baru saja berapa inci tingginya, tapi kini sudah sepelukan manusia, dan di atasnya banyak sekali cabang-cabangnya yang menambah keindahannya. Setelah dia memeluk pohon buwe besar itu, agaknya dia merasa girang sekali, seakan-akan menemukan kembali sesuatu yang sudah hilang, tiba-tiba saja dia melepaskan suara tangisannya yang menggerung-gerung. Dan dengan suara yang terputus-putus dia berkata, Pohon ini sudah begini besarnya, tapi orangnya kaya apa? Pohon ini sudah begini besarnya, tapi orangnya kaya apa? Suara tangisannya laksana suara burung kokok beluk yang berbunyi di malam sunyi di atas sebuah tanah pekuburan saja, ataupun suara tangisannya itu bagaikan pekek monyet yang kehilangan anaknya, suara itu berkumandang terus. Bu Heng Seng, Bu E San Bin, Lee Siao Hiong, sampaikan Giyok Hutmo sendiri, tidak dapat menahan perasaannya lagi dan lalu menoleh memandang pada orang itu. Dari kejauhan dia kelihatan sebentar menangis sebentar tertawa, sedangkan jalannya pun sempoyongan, oleh sebab itu, dalam hati mereka berempat lalu berkata, Huuuh, orang gila lalu mereka bertiga pun memusatkan pikiran mereka kembali untuk berdaya upaya akan menolong orang. Giyok Hutmo yang melihat racunnya telah membuat orang banyak tidak berdaya, sehingga salah seorang antara tiga dewan di luar dunia pun tidak berdaya, dalam girangnya tidak terasa lagi dia menjadi sombong dan dengan suaranya yang nyaring lalu berkata, Bu Heng Seng, Aku lihat baiklah kau luluskan saja permintaanku. HMM, membicarakan soal tenaga dalam, Aku Giyok Hutmo kalah setingkat daripadamu, tapi dalam hal membicarakan tentang racun, Aku Giyok Hutmo dengan tidak sungkan-sungkan lagi berani mengatakan, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang keduanya. Mendengar perkataan orang itu, Bu Heng Seng hanya mengeluarkan suara jengekan dari lubang hidung, seakan-akan dengan secara tidak langsung dia membenarkan perkataan orang. Siapa tahu ketika baru saja Giyok Hutmo mengatakan tidak ada orang yang keduanya, sekonyong-konyong terdengar suara orang yang berkata dengan nyaring sekali, siapa sih yang begitu berani membuka mulut besar? Mereka dengan serentak lalu menolahkan kepala memandang, karena di luar dugaan mereka semula, orang yang berkata itu bukan lain daripada orang gila itu adanya. Dalam hati orang banyak berpikir, orang ini sungguh aneh sekali, sebentar menangis sebentar tertawa, kemudian berteriak-teriak, seakan-akan dia benar-benar seorang Aidan, tapi nyatanya pada saat ini dia tidak seperti orang Aidan pula. Tanda Seru Li Xiao Hiong dan Wee San Bin tiba-tiba merasa bahwa muka orang ini agak dikenali mereka, cuma karena jaraknya masih terlampau jauh, maka belum dapat mereka melihat cukup jelas. Giyok Hutmo yang tengah bergirang dan bangga atas keunggulannya, ketika mendengar ada orang yang memutuskan perkataannya, keruan saja ia menjadi marah, maka ia lalu berseru, orang desa mana sih yang berani datang ke tempat liar ini? Ayo, lekas laporkan nama anjingmu. Orang itu tetap menengadahkan kepalanya, tapi diam-diam matanya memancarkan sinar yang tajam menusuk, hingga hati Li Xiao Hiong tergerak, dan ketika baru saja, dia ingin membuka mulut, orang itu dengan secara tiba-tiba memperdengarkan bentakannya yang keras laksana suara geledek dan menjawab, Lohul Shikim, namaku hanya satu, itpeng pada saat itu, suasana di sekeliling mereka justru amat sunyinya, hingga suara jawaban orang itu sangat nyaring dan nyata sekali terdengarnya. Li Xiao Hiong dan Wee San Bin yang mendengarnya, hati mereka barulah tahu dan insyaf, siapa adanya orang itu, tapi Giyok Hutmo dan Bu Heng Seng tidak menunjukkan perasaan apa-apa, karena sesungguhnya mereka belum pernah mendengar nama tersebut, apalagi mereka tinggal jauh sekali, hingga tentu saja nama tersebut dirasakan asing sekali bagi mereka. Pada saat itu Kimet pengtampaknya seakan-akan sudah sadarkan diri dan tidak lagi dia berlaku seperti orang gila lagi, maka dengan tindakan yang perlahan dia jalan menghampiri, sedangkan mukanya menunjukkan sebuah senyuman yang penuh rahasia. Waktu dia lewat di samping badan Li Xiao Hiong, dengan sebuah lirikan yang disapukannya pada si pemuda seakan-akan dia hendak berkata, HMM, kau bocah cilik pun datang juga kemari. Orang banyak yang melihat tingkah laku orang ini, tiada seorang pun yang tidak merasa heran, tapi dengan tenang orang tua itu lalu jalan menghampiri ke tempat Giokhutmo yang senantiasa bersikap amat sombong dan menganggap sepi semua lawan-lawannya. Giokhutmo tidak mengetahui dengan siapa dia sekarang berhadapan. Kim Ipeng dengan laku senaknya saja lalu berjalan masuk ke dalam lingkungan racun yang disebarkan lawannya, yaitu racun yang dapat menembusi tulang dan memutuskan nyawa, dan dengan tidak memandang sebelah mata pun, terus saja dengan sikap yang acuh-ta'acuh ia memasuki lingkaran tersebut. Orang banyak pun baru insyaf, ketika sesudah dia berjalan di atas salju dia tidak meninggalkan bekas telapak kakinya, hingga diam-diam Bu Hengsen jadi terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini tampaknya tidak lemah tenaga dalamnya. Dulu aku kira di daerah Tionggoan tidak terdapat orang-orang gagah, tapi sekarang teranglah bahwa dugaanku ini tidak benar adanya. Kim Ipeng terus berjalan sampai di mukanya Giokhutmo kurang lebih tiga langkah, barulah dia berhenti sambil berkata dengan suara dingin, Aku dengar kau mengatakan bahwa tidak ada orang keduanya yang dapat menandingi dalam soal racunmu di dalam dunia ini. Hahaha, barangkali kau sedang bermimpi, kawan. Maka aku inilah orang yang pertama tidak merasa tunduk denganmu. Tanda seru. Giokhutmo mengira bahwa orang ini datang untuk mencari story, tidak taunya hendak mengadu racun dengannya, hingga diam-diam dia pun merasa tenteram dan berkata di dalam hati, bahwa orang ini hanya hendak mencari mampus saja. Oleh karena itu, sambil menegaskan kata-katanya, tampak Giokhutmo berkata dengan suara yang dingin sekali, Aku Giokhutmo memang benar telah mengucapkan perkataan tersebut, apakah kau tidak merasa tunduk dan puas dengan itu? Kim Ipeng tertawa bergelak-gelak, dan sambil menengadahkan kepalanya, dia sama sekali tidak menghiraukan perkataan kepala perampok itu. Tidak terasa lagi Giokhutmo menjadi sangat geram dan kemudian berteriak, Aku Giokhutmo telah berjalan melalui daratan dan menyabrangi lautan, juga tidak ada tempat yang liar bagaimanapun yang tidak pernah aku pergikan, segala macam rumput maupun pohon-pohonan yang beracun aku telah jumpai, Kau orang dari daerah Tionggoan seperti juga katak dalam sumur, pengetahuanmu tentang racun masih sangat cetek sekali, kau mengerti apa sih tentang hal racun-racun itu? Kim Ipeng yang mendengar perkataan orang itu, hanya merasa heran saja, tapi tidak menjawab barang sepatah katapun. Giokhutmo mengira bahwa orang ini telah kena digertaknya sehingga terkejut dan takut, hingga tidak terasa lagi dia merasa sangat bangga sekali. Siapa tahu Kim Ipeng hanya menjawab, aku malah merasa heran sekali, mengapa masih ada orang yang berani main gila di hadapanku, tidak taunya kau ini adalah turunan tartar, orang diadap, maka tidak heranlah jika kau berani temberang. Hahaha. Mendengar perkataan orang itu Giokhutmo menjadi sangat geram sekali, kemudian dengan tidak beraya lagi ia kibaskan lengan bajunya dari mana segera mengepul wap putih yang lalu menyamber ke muka Kim Ipeng. Tempat berdirinya Kim Ipeng terpisah dengannya tidak sampai tiga langkah, dan lingkaran yang dibuatnya itu adalah sejauh lima meter, tentu saja Kim Ipeng sukar meloloskan diri pula, daripada kibasan lengan baju Giokhutmo, hingga Bu Hengsen jadi berteriak saking ngeri memikirkan akibatnya. Tapi siapa tahu Kim Ipeng masih tinggal tetap berdiri dengan gagahnya, dan dengan laku yang wajar sekali lalu menyedot hawa-wap beracun itu ke dalam rongga dadanya. Giokhutmo pada saat itu menjadi gugup dan marah, tapi semacam perasaan akan segera menang datang kepadanya, lalu diakibaskan kembali lengan bajunya, kemudian dengan suara yang tajam dia berkata, Tua bangka, ternyata kau ini boleh dipuji lihai juga. Apakah kau berani bertaruh sekali lagi denganku? Kim Ipeng hanya tertawa bergelak-gelak, dia pun tidak ingin menjawab perkataan orang. Sekonyong-konyong dia berkata pada Li Xiaohyong, Hai, bocah, coba kau tolong bawakan tempat yang berisi arak itu kepadaku. Sambil berkata begitu, dia menunjuk pada tempat arak yang dipegang oleh Bwe Sanbin itu. Li Xiaohyong tidak tahu dia hendak terbuat apa dengan tempat arak itu, tapi dia tetap menyanggupi permintaan orang tua itu. Ia lihat sekalipun api yang menghangatkan tempat arak itu sudah padam, tapi tempat arak itu masih tetap hangat. Maka ia lalu berseru, Kim Elo Ocian Pue, arak datang. Lalu dia lemparkan tempat arak itu ke arah orang tua itu, yang dengan sikap yang amat tenangnya lalu menyanggapinya, tanpa setetespun arak yang berisikan di dalamnya tumpah menepes ke atas tanah. Belum lagi Kim Epeng membuka mulut, Giyok Hutmo sudah mendahului berkata, sungguh cocok dengan keinginan hatiku. Apakah kau berani minum secangkir arak denganku? Kim Epeng menjawab, mengapa tidak berani sambil berkata begitu, lalu dia ulurkan tempat arak itu kepada Giyok Hutmo. Giyok Hutmo lalu menyambuti tempat arak tersebut, yang lalu dibuka tutupnya, kemudian dia sentilkan kukunya memasukkan semacam bubuk ke dalam arak itu. Sudah itu. Lalu dikembalikannya kepada Kim Epeng sambil tertawa dingin, aku beritahukan kepadamu pun tidak ada halangannya, arak ini sudah kemasukan racun Lipo Tuan Tiang, dalam waktu pendek memutuskan usus, bila kau tidak berani meminumnya, maka sudah cukup jika sekarang kau minta ampun kepadaku, kalau tidak. Bu E San Bin dan Bu Heng Seng yang berdiri di sebelah luar lingkaran beracun tersebut dan mendengar perkataan orang, mereka terkejut bukan alang kepalang, hingga diam-diam mereka berpikir, racun ini, termasuk salah satu racun yang paling berbisa di alam dunia ini. Bila orang minum racun tersebut, dalam waktu yang pendek saja ususnya akan putus dan jiwanya pun akan melayang ke alam bakar. Belum tahu kera bagaimana Giyok Hutmo ini dapat membuat racun sehebat demikian, dan kera bagaimana Kim Itpeng dapat mengalahkannya, tapi siapa tahu Kim Itpeng tanpa banyak cincong lagi lalu meneguk habis arak tersebut, kemudian disusul dengan dikerutkannya keningnya dan lalu dia pun berkata, Apakah kau pun berani minum arakku sambil berkata begitu, lalu dia angsurkan tempat arak itu kepada lawannya. Giyok Hutmo yang memperhatikan gerak-gerik lawannya, dia dapat menyaksikan dengan metu kepala sendiri, bahwa arak yang diangsurkan kepadanya itu tidak pernah bergoyang, suatu tanda bahwa arak itu tak pernah disentuh oleh lawannya, maka di dalam hatinya berpikir, sekalipun arak ini beracun, masakah dapat mengalahkan aku si Raja Racun. Dalam pada itu, dia pun lalu menyambut tempat arak yang diangsurkannya itu dan sambil tertawa besar dia pun berkata, Aku nasihati supaya kasih tua bangka lebih baik siang-siang mengatur segala sesuatu mengenai penguburanmu. Perkataannya itu belum lagi selesai diucapkan, ketika sekonyong-konyong dia berteriak kalap, tubuhnya lantas jatuh terkulai di salju, sedang sepasang kakinya kelojotan kian kemari, tak lama kemudian kakinya itu pun lemaslah tampaknya dan berhenti berkutik. Kim E-Peng hanya mengganda tertawa dingin saja, kemudian dengan tindakan yang tenang sekali dia berjalan keluar dari lingkaran daerah beracun itu, dan terus berlalu tanpa menolehkan pula kepalanya ke arah mereka yang berdiri terbengong di situ, mengawasi dari sebelah belakangnya. Kejadian itu berlangsung dengan secara tiba-tiba saja, maka saking herannya Bu Heng Seng hanya membelalakan Matus saja, dia percaya penuh bahwa Giyok Hutmu adalah rajanya dari segala racun, tapi siapa sangka dengan racun pula dia kena dibinasakan orang. Dengan begitu, ternyatalah bahwa perkataan di Tiong Goan tidak ada orang pandai itu sudah seharusnya tidak patut disebut-sebut lagi. Li Xiao Hiong dan Wee San Bin sudah tentu saja mengetahui, bahwa Kim E-Peng itu adalah sebagai leluhurnya dari raja racun, hingga Giyok Hutmu yang berani menantangnya sudah tentu bukan menjadi tandingannya yang setimpal. Harus diketahui, Hahwa Kim E-Peng sudah berpuluh-puluh tahun lamanya berkecimpung dalam soal racun, terhadap segala racun seolah-olah dia sudah terlampau mahir sekali, dan terhadap segala macam racun yang bagaimana berbisanya pun, dia pernah menyelidikinya. Dia sudah tergolong sebagai seorang yang luar biasa sekali, hingga dalam dunia ini sukar dicari tandingannya. Dan karena sehari-hari dia selalu bermain-main dengan racun saja, maka tabiatnya pun berubah bagaikan orang yang edan, oleh karena itulah maka dia mendapat gelaran raja racun. Pada tahun-tahun belakangan ini tingkah lakunya banyak berubah, hal itu disebabkan karena perasaan hatinya yang mendapat tekanan batin yang hebat sekali, tapi satu hal yang sudah pasti, adalah karena badannya sudah termakan oleh racun, hingga menyebabkan badannya sendiri menjadi rusak, tapi dalam tubuhnya segala zat anti-racun sudah terbentuk dengan sendirinya, maka tidaklah heran, waktu tadi dia mengadu racun dengan Giyokhutmo, dia sendiri tidak mendapat cedera apa-apa, tapi sebaliknya lawannya lah yang menemui ajalnya. Racun Giyokhutmo yang disebut dengan segera memutuskan usus dan mencabut nyawa itu, sebenarnya adalah racun yang amat hebat dan sukar dicari tandingannya, tapi dimanalah ia dapat menandingi keahliannya raja racun itu sendiri? Sedangkan racun yang digunakan oleh Kimet Peng adalah racun yang tidak berbau dan tidak berwarna, yaitu racun yang boleh digolongkan pada racun tanpa bayangan, karena itulah maka Giyokhutmo menemui ajalnya secara mengecewakan sekali. Bu Heng Seng merasa terkejut dan girang, begitu badannya berkelebat, lantas badannya masuk dalam lingkaran racun tersebut, dan begitu badannya bergerak disertai gentakan lengan bajunya sambil mengambil dua orang itu, lalu dengan sama cepatnya seperti waktu datang semula dia pun sudah balik kembali keluar dari lingkaran racun tersebut. Pada saat itu, di tangan Bu Heng Seng sudah mengempit dua orang, dan tanpa mengeluarkan banyak tenaga lagi dia telah berhasil keluar dari lingkaran beracun itu, hingga dengan demikian, kepandainya itu pun ternyata telah mencapai pada puncak yang tertinggi. Maka tanpa dapat mengendalikan dirinya terlebih lama pula, Li Xiao Hiong pun buru-buru mendekati sambil memperhatikan Cheng Jie dan Biu Chit Nio, sekalipun muka mereka pada waktu itu tampaknya agak pucat, tapi tidurnya mereka tampaknya sangat nyenyak sekali. Dalam hati mereka mengetahui, bahwa Giyokhutmo tidak berani mengganggu kedua orang tawanannya itu. Bu Heng Seng lalu menepuk dan mengusap-usap lengan mereka, hingga akhirnya mereka pun menjadi siuman dari tidur mereka. Kedua orang ibu dan anak itu ternyata sama sekali tidak terkena racun, berhubung ter satu ebi dahulu Giyokhutmo telah memasukkan pil pencegah racun ke dalam mulut mereka, dan sekalipun mereka tertidur dalam lingkungan hawa beracun, tapi mereka sama sekali terbebas daripada pengaruh racun itu. Cheng Jie begitu mendusin matanya yang besar dan jeli berputar dua kali, mula-mula dia melihat wajah ayahnya yang memandangnya dengan sorot metap penuh kesayangan, maka ia lalu berseru, ayah lantas dia menubruk ke dalam pelukan ayahnya sambil menangis terisak-isak. Para pembaca yang budiman, marilah kita ajak para pembaca mengikuti peristiwa yang bersangkut paut sehingga bu Heng Seng menemui kecelakaan dan saling berpisahan dengan anak dan istrinya yang tercinta. Pada suatu hari di waktu kapalnya kandas dan dia sendiri digulung oleh ombak yang besar, semakin lama badannya semakin tenggelam ke dalam laut. Syukur juga pada saat itu di lautan tampak terapung-apung sebilah papan, hingga ini lantas di jamretnya, dan selanjutnya dengan mengandalkan papan ini, dia terapung-apung di antara ombak yang dasyat, dan setelah hujan dan badai rada kembali, dia terdampar ke suatu daratan yang bertanah pasir. Dengan menggunakan sisa tenaga yang masih ada padanya, dia mendaki ke sebuah bukit kecil. Dari atas bukit kecil ini dia memandang jauh ke muka, untuk membedakan jurusan mana yang akan diambilnya. Pada saat itu, dia lihat ombak di lautan sudah tenang kembali, sedangkan sinar matahari yang terang telah mulai menyinari muka bumi. Tapi jauh di hadapannya, air laut bagaikan saling bersambung dengan langit yang biru. Suasana di sekelilingnya sunyi-senyap, hingga di sana-sini hanya terdengar dasiran angin dan ombak yang saling berbenturan. Dan tak kalah melihat keadaan di sekelilingnya, tiba-tiba ia teringat akan anak istri dan kapalnya, yang sekarang sudah barang tentu telah terkubur semuanya di dasar lautan. Bu Heng Seng yang pernah melatih dirinya dan sudah sampai pada suatu tingkat yang tinggi sekali, sebenarnya tidak lagi dapat dipengaruhi pikirannya, tapi pada saat itu dari matanya tidak urung masih mengucurkan air mata, dan air mata yang jatuh berderai-derai itu, akhirnya telah membasai bajunya, seakan-akan semua itu tidak dirasakannya. Tapi akhirnya timbulah kemarahannya terhadap Cip Biao Sin Kun, yang dianggapnya sebagai gara-gara dari semua kecelakaan yang telah dialaminya pada kali itu. Tapi, karena mengira bahwa Li Siao Hiong yang dianggap sebagai Cip Biao Sin Kun telah menemui juga ajalnya di tengah lautan, maka ia menjadi sangat putus asa, hingga dia sekarang hidup dengan sendirian saja, walaupun dia memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi dan luar biasa. Maka setelah mengingat semua kejadian ini, dia pun menjadi tidak enak makan dan minum, sehingga dia berbaring di atas bukit kecil tersebut selama dua hari dua malam bagaikan orang yang sedang berpuasa. Pada hari ketiganya, satu pikiran dengan secara sekonyong-konyong melintas di kepalanya, dia pikir, bila dia ingin mati, maka kepandayannya yang sangat tinggi dan luar biasa ini hendak diturunkan kepada siapa. Oleh karena itu, dia berpikir untuk mencari seseorang untuk menurunkan seluruh kepandayanya, untuk kemudian diturunkan kepada seseorang yang dianggapnya cocok dan mempunyai bakat yang baik. Begitulah dengan mengandung pikiran demikian, dia pun lalu berangkatlah menuju ke daerah Tionggoan, karena dia percaya, mungkin sekali bahwa di daerah itu dia akan berhasil menemui bibit yang baik untuk mewariskan segala kepandayanya. Syukur juga sekarang anaknya yang sebiji metu dan paling dicintainya sudah berada dalam pelukannya sendiri, sedangkan istrinya pun telah dapat diketemukannya dengan baik dan tak kurang suatu apapun berbaring di sampingnya, hingga ia sangat bersyukur atas kurniatian yang berlimpah itu. Sedangkan orang yang mencelakai diri Biokinio sehingga binasa itu, tampak juga dihadapannya. Dengan sebuah kerlingan matanya ia memandang kepada Cip Biao Sin Kun, yang rambutnya sudah putih bergoyang ditiup oleh siliran angin musim dingin. Meski usianya sudah lanjut tampaknya ia sangat agung dan angker, oleh karena itu, seluruh amarahnya hilang lenyap seketika, hingga dia pun tidak lagi ingin menanyakan dengan jelas soalnya Biokinio itu, maka dengan tindakan yang perlahan dia telah membalikkan badannya dan menganggukan kepalanya pada Bwe San Bin, akan kemudian menarik tangan anak dan istrinya hendak diajak berlalu. Waktu Cheng Jie mengangkat kepalanya dan memandang pada Li Xiaohyong, hatinya girang bukan kepalang, tapi dia hanya dapat mengeluarkan suara dengan terkejut, Oh! Kau! Kau! Baru saja berkata sampai di situ, tangannya sudah ditarik oleh ayahnya, dan dengan satu dua kali loncatan saja mereka sudah hilang lenyap dari pandangan anak muda tersebut. Dan di tempat yang sunyi dan liar itu hanya berkumandang suara himbawan Li Xiaohyong, Cheng Jie tunggulah aku. Bwe San Bin lalu memandang pada Li Xiaohyong yang pada saat itu sudah kehilangan semangat tampaknya. Hiong Jie, apakah kau kenal padanya? Tanya orang tua itu.